Misteri terbesar yang masuk ke Alchemy of Souls season yang kedua adalah bagaimana drama ini akan membahas kembalian Naksu di season yang kedua. Seorang pembunuh yang ditakuti menemui nasib yang tidak diinginkan di episode terakhir season yang pertama, tetapi berakhir dengan ending yang menggantung dan juga penuh misteri. Teaser resmi untuk musim ini mengungkapkan Goyeon Jung kembali sebagai Naksu. Bagaimana caranya karakter ini dapat kembali? Mungkin sesuatu yang dikatakan oleh Jung-Uk di episode terakhir season yang pertama bisa menjadi petunjuk untuk Alchemy of Souls season yang kedua. Sebelum masuk ke apa yang terjadi di akhir episode, penggamar perlu penyegaran tentang bagaimana Jung-Uk memiliki batu es. Sementara karakter utama terjebak dalam Jo Jing-Yak karena penghalang yang dibuat oleh batu es. Jung-Uk menyadari jalan keluar, tapi penghalang itu menyedot kekuatan penyihir manapun yang menggunakan sihir mereka. Jung-Uk mengorbankan kekuatannya untuk menyelamatkan semua orang dan juga menghancurkan penghalang. Nah, saat melakukannya, dia dipindahkan ke dimensi lain atau di dalam batu es yang menguasainya. Di akhir episode Alchemy of Souls season yang pertama, baik Jung-Uk maupun Naksu atau Mudok tidak memiliki sihir. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan juga menjalani hidup mereka jauh dari istana. Tapi ada adegan di akhir episode di mana Jung-Uk berbicara dengan Master Li dan mengisyaratkan kemungkinan teori untuk Alchemy of Souls season yang kedua. Sambil menghadap ke danau, Jung-Uk duduk dengan Tuan Li dan bertanya apakah dia akan membiarkan mereka melanjutkan hidup mereka seperti yang dijanjikan. Tapi Tuan Li bertanya-tanya apakah Jung-Uk memiliki batu itu. Jung-Uk menjawab dia tidak yakin, tapi tanpa kekuatannya itu tidak berarti apa-apa. Sementara Master Li menjelaskan bahwa dia bisa berhati lagi, Jung-Uk pun tidak ingin membangunkan kekuatan dari batu tersebut. Tapi dia menjelaskan. Banyak contoh yang meramalkan peristiwa tragis di akhir episode season yang pertama. Master Li tidak hanya meramalkan siapa yang akan membunuh Jung-Uk, tetapi ketakutan terburuk Jung-Uk juga menjadi kenyataan ketika Naksu atau Mudok menjadi hilang kendali. Tidak seperti diadikan sebelumnya, dia tidak bisa meminta bantuan dari Tuan Li untuk menyelamatkannya karena kematiannya. Tapi akhir episode membuktikan bahwa Jung-Uk menyelamatkan Naksu dengan batu es adalah mungkin untuk Alchemy of Soul season yang kedua. Sementara tubuh Jung-Uk terbakar di akhir episode, bintang kerajaan yang dikombinasikan dengan batu es menyebabkan kebangkitannya. Penggemar tahu batu es ini juga menghidupkan kembali Buyon yang sudah mati saat berada di dalam rahim ibunya. Dan sangat mungkin bahwa Jung-Uk yang sekarang lebih kuat dan menemukan cara untuk menggunakan batu es untuk membawa Naksu kembali ke tubuh lamanya. Cara yang sama menyelamatkannya saat terbakar. Dari teaser yang beredar, penggemar tahu Jung-Uk telah mendapatkan kembali sihirnya. Mungkin juga karena kemampuan Buyon untuk menjebak jiwa, Naksu masih bisa hidup. Bagian akhir juga mengucapkan bahwa dua wanita mungkin pelayan dari Lady Jean menyelamatkan tubuh Mudok dari dalam danau. Ada banyak benang merah dan juga teori untuk kembalinya Naksu. Tetapi bagaimana batu es dapat membawa kembali Naksu ke tubuh aslinya yang dibakar menjadi abu. Hal ini masih merupakan hal yang tidak masuk akal. Alchemy of Soul season yang kedua akan tayang perdana pada bulan Desember nanti. Sang penulis, The Hong Sister, berencana untuk mengembangkan drama ini menjadi dua musim dari awal. Dan untuk saat ini, warna penggemar baru merasakan aura baru Jung-Uk yang jauh lebih gelap. Yang sedang memegang pedang Naksu dan membunuh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Fans juga mengelihat apa yang bisa menjadi lombatan waktu kecil karena penampilan baru dari karakter ini. Nah untuk melengkapinya, t-shirt berakhir dengan Naksu dalam gaun putih. Mirip dengan apa yang dikenakan saat pemakaman. Dia juga berdiri di atap yang bisa menjadi rumah keluarga Jin. Musim baru secara resmi berjudul Alchemy of Soul, Like and I Do. Judul Alchemy of Soul season yang kedua meninggalkan misteri. Fans pun tahu Naksu adalah bayangan di musim yang pertama dan Jung-Uk menjadi cahayanya. Bisakah peran mereka dibalik? Fans pun harus menunggu dan melihat saat musim baru tayang berdana pada bulan Desember nanti. So guys, bagaimana pendapatan buat kalian? Apakah kalian punya teori sendiri? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.